satu bolehkah ketemu tanya dulu ke fresco gokil rame banget isminya polisi sebelumnya, maaf mbak yang dibajok sana mbak kayaknya sore ini mbak harus terpaksa ditangkap deh soalnya kecantik kamu baru saja mencuri perhatianku mbak harus ditangkap seperti yang kamu dan teman-teman aku tuh cinta polisi pak sumpah demi Allah aku tuh cinta banget sama polisi kenalin nama aku tuh Pandu pengennya tuh polisi teman-teman aku tuh saking cintanya sama polisi aku tuh pengen banget bikin tato di leherku pak tulisannya kepolisian Indonesia jadi kalo misalnya ditanya sama orang kenapa bikin tato tulisannya gitu biar kalian tau kalo ini nama instansi terbaik di alam semesta cinta cinta orang tuaku tuh masih tau kalo misalnya dari bayi aku tuh udah keliatan cinta banget sama polisi teman-teman karena waktu aku baru lahir kata pertama yang aku ucap itu mana curat-curatnya polisi banget aku aku tuh dari bayi udah beda sama bayi-bayi yang lain bayi-bayi yang lain pengen digendong pengen dibeli mainan aku tuh waktu masih bayi emang udah pengen gosok nomor mesin polisi banget aku polisi banget tadi ada dua kelas teman-teman dia tampil dia bilang kalo dia tuh adalah orang baik gua kasih tau pak bohong dia tuh pelaku vandalisme di Jogja pak dia pernah milok di seturan tulisannya aquara didul Douglas di sebelah lagi dia milok SBY love Annie itu Douglas pak dia gak sebaik itu dia tuh tipe-tipe kalo misalnya di sekolah di sebelah lagi dia tanya Douglas kenapa tidak mengerjakan tugas kenapa tidak Douglas Douglas emang udah rebel dari dulu walaupun pas gede aku gak jadi polisi teman-teman aku tuh itu cewekku dia pernah dideketin sama polisi muda pak sumpah demi Allah tapi cewekku gak mau karena dia tuh takut gitu kalo dideketin cowok lain oke lah cewekku nganggapnya enak bisa diajak jalan kalo dideketin polisi muda cewekku takut diajak operasi zebra takut takut dia tuh dia tuh takut kalo misalnya malah tinggung diantarin pulang sama polisi karena kalo misalnya sama cowok lain enak kita diantar pulang tuh gak langsung ke rumah diajak muter dulu jalan-jalan dulu kalo dia terpulang sama polisi muda dia takut diajak muter-muter di angka 8 ujian sim C muter disitu padahal kan sim A ya gak bercanda sim B jadi cewekku muter pake truk Sumatra emang disitu pak jadi emang lebih aneh cewekku dan kalo misalnya ditanya teman-teman polisi kudung dia menurutku polisi tuh kudung di hormati pak karena di kalangan anak-anak muda terutama cewek-cewek cewekku tuh ngerasa polisi muda itu terlalu kaku dan shock pak terlalu kaku karena mereka setiap kali deketin cewek selalu pake halo dek kuliah apa kerja itu bikin cewek-cewek seder pernah lagi juga halo dek bisa minta whatsappnya gak gak bisa mas download aja di playstore pernah dia nyapa gak pake halo dek dia waktu itu nyapa pake halo dek halo dek boleh minta wa nya gak gak boleh download aja di playstore dia bilang harus yaku dan polisi itu kami rasa itu mereka shock karena waktu itu pernah ada tren begini pak ini polisi muda opnya pernah ada tren dia ngokang senjata gede ngokang senjata terus polisi mudanya bilang gini coba cowokmu ganteng sih tapi bisa gini gak ya gak bisa kita ilegal bang kalau membawa senjata kenapa kita harus ngokang senjata ya gak boleh kalau kita membawa senjata ya diburu kita mungkin diburu ditangkap kita mungkin sedang menculik pilot susi enggak tahu itu gak boleh kita gak boleh pegang senjata anak itu agak coba cowoknya gini gak bisa gak bisa dan orang masyarakat tuh aku rasa bang kenapa polisi muda dihormati karena masyarakat udah mulai kehilangan kepercayaan pada polisi buktinya adalah di twitter banyak banget hashtag bertebaran tulisannya hashtag percuma lapor polisi disitu isi apa yang dibutuh pak kalau misal bapak lihat ada satu twitter yang isinya gini ah polisi baik cuma ada digit GTA dibawanya lagi percuma lapor polisi beding lapor pak apa-apa itu yang nge-git Andre Dotaulani kebetulan jadi emang gak boleh lapor polisi tapi untungnya yang pesawat adalah polisi tuh menerima masukan masyarakat jadi mereka tuh gak bapak mereka gak males mereka gak ngambek tapi kalau masyarakat gini terus aku takut polisinya lama-lama ngambek suatu saat polisinya kalau misal masyarakat dan terlapor polisinya udah ngambek kayak misi pak rumah saya dirampok misi pak sapi saya hilang misi pak saya kehilangan motor mas masih lebih ya kehilangan motor saya loh kehilangan kepercayaan masyarakat polisinya ngambek polisinya ngambek dan walaupun aku tuh pernah ditilang aku tuh tidak benci polisi teman-teman walaupun pas ditilang aku dimitain 100 ribu aku gak benci polisi gak benci polisi karena aku sadar aku ditilang karena aku yang salah aku juga sadar waktu itu aku yang inisiatif ngasih 100 ribu eh diampil aku masih inget namanya bapak bapak aku masih inget bukanya jadikan aku juara satu atau aku spill namanya orang yang ada disini bisa kita kepala tapi kan polisi gak bisa disobok ya eh emang gak bisa ya oke terimakasih saya bantu oke terima kasih padu muria